Hai salam sejahtera buat kita semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betulin speaker ini terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel ini pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah charger fast remix yang mana charger ini kondisi rusak nah dan sini kita sekaligus memperbaiki dua buah charger yang 2,1 ampere kawan-kawan dan charger ini disini model casenya atau kepala casenya disini model iPhone nah jadi disini kita akan cek charger ini disini kita sedang keluarkan dari kotak ini kawan-kawan dan kita langsung sekaligus memperbaiki charger ini dengan bersamaan nah dan sini kita langsung membuka dari kotak ini nah dan kita akan cek kerusakan dari charger ini disini kita akan tes satu persatukan kawan-kawan supaya kita cek Apakah disini memang betul-betul mati total atau tidak bisa mengecas nah disini sudah kita sediakan sebuah stop kontak supaya kita tes disini dan kita kita akan hubungkan disini kawan-kawan dan sini kita akan mencoba atau mengetesnya disini menggunakan TWS import 12 nah dan pada saat kita hubungkan sini lampu TWS ini tidak ada menyala dan disini kondisi TWS ini kondisi bagus kawan-kawan disini pada saat kita hidupkan bisa masih menyala nah disini kita cek kembali charger yang kedua ini pada saat kita hubungkan disini lampunya tidak ada tanda pengecasan disini nah jadi disini kondisi dari charger ini keduanya rusak atau tidak menyala nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah disini kita akan bongkar charger ini kita akan buka dari bagian atas ini dan kita congkel disini kita buka perlahan-lahan sini kan kawan nah disini kita kita akan congkel menggunakan pinset ini nanti sampai terbuka disini nah disini sudah kita lepaskan dan kita akan keluarkan papan PCB dari charger ini kita tarik nah disini sudah kita lepaskan dan disini sudah terdapat ada sebuah elko yang sudah rusak kawan-kawan dan sudah bocor disini dan kita akan buka kembali satu buah lagi dan disini caranya sama persis kawan-kawan nah disini sudah kita lepaskan kawan-kawan dan kita congkel juga disini menggunakan pinset dan kita angkat disini penutupnya ini dan disini sudah lepas penutupnya dan kita akan tarik papan PCB ini nah disini sudah kita lepaskan dan dan ternyata disini kerusakan dari charger ini sama persis kawan-kawan disini pada kerusakannya pada elko ini dan disini sama kerusakannya dan elko ini 470 mikrobarat 10 volt nah dan disini kerusakan charger ini sudah sangat sering terjadi dan kita akan menggantinya disini kan kawan dan kita akan lepaskan disini elko ini dan sekaligus kita akan cek diode ini dan diode ini sangat sering juga terjadi apakah disini kondisinya rusak dan kita akan cek disini kan kawan nah kita cek disini menggunakan multitester skala desi skala om dan kita cek disini dan ternyata diodanya ini masih kondisi bagus dan kita akan cek kembali di charger yang kedua ini nah disini kita akan cek kembali diodanya dan kita akan cek disini mengukur apakah disini terhubung singkat atau tidak nah dan pada saat kita ukur disini ternyata diodanya juga kondisi bagus jadi kerusakan pada charger ini hanya pada elko ini nah jadi kerusakan charger ini bersih sama kawan-kawan dan kita akan mengganti kedua elko ini nah disini sudah kita sediakan pengganti elko nya dan kita akan menggantinya disini elko nya 470 mikro barat 10 pol dan juga ada yang 16 pol disini nah kita akan mencopot atau melepaskan elko nya ini kawan-kawan nah disini kita akan lepaskan disini kabel yang menuju kepala casenya nih nah disini kita lepaskan kabel ini karena langsung terkoneksi ke elko nya tadi nah disini boleh kawan-kawan melihat di monitor ini elko nya sudah gembung atau bocor dan kita akan bersihkan bersihkan disini untuk kaki komponennya nih supaya bisa kita masukkan nah disini kita akan mengecopot kembali elko yang charger yang kedua ini nah kita akan lepaskan disini kabel ini nah disini kita tarik komponen elko ini dari papan PCP ini dan sudah kita lepaskan nah jadi disini kerusakannya sama persis kawan-kawan nah boleh kawan-kawan lihat disini elko nya pada bocor dan kita akan memasang penggantinya ini nah disini sudah kita bersihkan dan kita akan pasang disini kawan-kawan dan kita rapikan terlebih dahulu kaki-kaki elko ini dan kita luruskan dan disini kita akan cek kondisi elko ini kita akan ukur disini kawan-kawan pada saat kita ukur di mulut tester ini nah disini masih kondisi bagus dan kita cek kembali sini juga dan elko ini masih kondisi kondisi bagus keduanya dan ini elko nya kondisinya yang sudah second atau copotan dari power supply nah kita akan pasang disini dan kita pastikan posisi kutub positif dan negatifnya tidak ada terbalik dan kita langsung sambungkan disini kabel positif yang kita lepaskan yang merah ini kan kawan-kawan dan kita posisikan ke bagian positif dari kaki elko ini nah kita akan sambung kembali disini yang charger yang kedua ini dan kita pasang kembali disini nah jadi kita sambungkan kembali kabel yang yang lepas tadi karena nah sambungannya tadi pas di kaki elko yang rusak tadi dan kita pasang kembali nah disini sudah selesai kawan-kawan kita pasang dan kita akan rakit kembali nah disini kita akan tutup kawan-kawan nah disini sudah akan kita tutup supaya kita tes langsung kawan-kawan kita akan sambungkan ke tegangan 220 volt nah disini kita akan sambungkan satu persatu kawan-kawan dan kita akan tes kita colokkan ke konektor TWS ini nah disini nah disini sudah menyala lampu indikatornya nah dan disini sudah berhasil kita akan coba kembali satu buah lagi nah pada saat kita hubungkan disini juga lampu indikatornya sudah menyala tanda pengecasan pada TWS import 12 ini nah dan inilah tadi penyebabnya kawan-kawan dan kerusakannya sama persis nah jadi semoga bermanfaat video ini jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari oke dan disini kita coba kembali dan lampunya ini sudah menyala nah jadi sangat simple caranya kan kawan-kawan dan sangat mudah nah jadi sampai disini dulu video ini cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.